Sampai jumpa di video selanjutnya. Saat ini situasi pandemi di mana kita tidak bisa berkumpul untuk buka puasa bersama. Tradisi yang kerap kali kita lakukan dan rasanya rindu ingin melakukan itu di Ramadan kali ini. Bagaimana kita harus menyikapi ini Abi? Ya, betul. Kita terbiasa buka puasa bersama. Sebenarnya buka puasa bersama itu ada dua minimal kebaikan yang kita gabung. Yang pertama memberi makan yang berpuasa. Yang kedua bersilaturrahim. Kalau dalam masa sekarang silaturrahim dalam bentuk saling bertemu itu tidak bisa kita laksanakan waktu buka bersama. Nah, maka kita bisa melaksanakan tuntunan agama dengan memberi buka orang yang berpuasa. Dan memang kalau kita membaca sabda Nabi itu, beliau tidak mencaratkan bahwa itu makan bersama. Bahkan di dalam Al-Quran pun begitu. Kita lihat misalnya Nabi bersabda, Siapa yang memberi buka orang yang berpuasa. Memberi buka orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang berpuasa itu tanpa dikurangi pahala yang berpuasa. Jadi memberi, bukan berarti bersama-sama dilakukannya. Tidak harus berarti bersama-sama. Kalau sudah bersama-sama lahir silaturrahim dalam bentuk pertemuan. Tidak harus begitu ya. Bahkan itu kita lebih lihat lagi, itu ada ayat yang memuji seorang sahabat Nabi dalam riwayat itu Sayyidina Ali. Dia memberi pangan, padahal dia suka pangan itu, makanan itu kepada siapa? Anak yatim, orang miskin, dan tawanan. Tentu dia tidak bersama-sama atau mengundang tawanan itu ke rumahnya. Dia beri tawanan itu di penjaranya untuk memberi pangan dia. Jadi tidak harus bahwa harus kumpul bersama. Itu satu. Dan juga tidak harus kenyang. Nabi bersabda, Hindarilah neraka walau dengan sepotong kurma. Nabi SAW berpesan pada istri beliau. Kalau kamu masak daging, perbanyak kuahnya. Itu apa ya Rasulullah? Kalau tidak bisa mengirim dagingnya yang besar, sedikit dagingnya dan banyak kuahnya itu sudah cukup. Itu pun sudah bisa. Jadi sebenarnya ini untuk menunjukkan solidaritas. Ini untuk menciptakan sambung rasa. Ini untuk menciptakan kepedulian. Itu tujuannya, bukan tujuannya. Jadi jangan ragu tidak mau memberi karena merasa terlalu sedikit yang diberi. Terlalu sedikit. Tidak Aisyah r.a pernah dapat beberapa butir anggur, sebagian dia kirim kepada tetangganya. Itu sebabnya kita lihat kalau di Mekah dan Medina, itu berduyun-duyun di sekitar kita daftar, datang membawa air, tolong minum kopi sedikit, kurma. Karena itu saja ganjarannya sudah seperti ganjaran orang yang berkuasa. Dan kalau tidak ada, ingat Abi pernah bilang bahkan menganjurkannya pun itu juga sudah dapat ganjaran. Itu wajib menganjurkan. Jadi jangan berkata pada seseorang, wah malu sedikit, itu bukan berarti menganjurkan. Anda menghalangi seseorang kalau Anda menghalangi dia untuk memberi karena sedikit. Di sisi lain yang menerima, jangan menganggap sedikit. Karena yang sedikit diberi dengan tulus, dinilai Allah banyak. Apalagi konteksnya sekarang di mana situasi sedang sulit. Situasi sedang sulit. Sedang dalam keadaan normal saja, kita dianjurkan untuk berbagi. Itu sebabnya, itu sebabnya juga, dalam keadaan sulit, memberi itu mempunyai ganjaran yang sangat tinggi, bahkan dinilai oleh Al-Quran jalan mendaki, menuju ketinggian. Balak tahamal akabah, wa ma'adra kamar. Tidakkah sebaiknya dia menusuri jalan yang mendaki. Apakah jalan yang mendaki itu? Salah satu di antaranya adalah memberi pangan pada saat krisis. Mudah-mudahan bisa jadi pengingat untuk kita semua. Jadi tidak perlu kecil hati kalau hanya bisa memberi sedikit, dan tidak perlu kecil hati tidak bisa silaturahmi. Insya Allah ganjaran memberi makanan yang berpuasa. Silaturahmi bisa diwujudkan dalam bentuk mendoakan. Saling mendoakan. Biarlah doa kita yang bertemu di langit. Doa kita yang bertemu di langit. Seperti hal ini hari ini, mudah-mudahan kita bisa saling mendoakan. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan shihab dan shihab. Kita ketemu lagi besok insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!